Di dunia ini manusia selalu hidup berdampingan dengan makhluk lainnya, khususnya dengan para hewan. Kucing dan anjing adalah hewan yang paling banyak dipilih untuk dijadikan teman sekaligus peliharaan di rumah. Selain karena mengemaskan dan pintar, nyatanya kedua hewan ini tergolong dalam spesies hewan yang setia karena diberi perhatian penuh oleh pemiliknya. Ternyata ada beberapa hewan lain pun juga bisa membentuk ikatan pertemanan yang erat. Enggak, percaya. Mari kita simak beberapa video momen haru ketika hewan bertemu dengan penyelamatnya setelah beberapa tahun berpisah menurut ZAR Media. Sebelum kawan-kawan lanjut pantengin videonya jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video menarik lainnya dari ZAR Media. Perhatikan tubuh Kiara si singa betina gede ini. Mungkin kamu gak berani deket-deket dia. Kiara sang singa dibesarkan oleh seorang pria bernama Adolfo yang telah mengenal dan merawatnya sejak masih bayi. Setelah diselamatkan lama tak bertemu, Kiara kemudian dipertemukan kembali dengan ayah angkat pertamanya ini. Begitu Adolfo masuk ke dalam kandang gede Kiara, ikatan mereka masih utuh selama ini. Langsung melihat Kiara pelan-pelan mendekati Adolfo sembari meyakinkan diri kalau dia tidak salah orang. Lalu segera melompat ke ayah angkatnya ini saking kuatnya Adolfo sampai terjatuh dalam pelukang Kiara dengan penuh kasih sayang. Keduanya saling berpelukan dan Kiara terlihat seperti tidak ingin melepaskan Adolfo. Ada momen seekor simpanse bernama Mama kembali bertemu Profesor Jan van Hoek setelah sekian lama keduanya pertama kali bertemu pada tahun 1972 silam. Saat Mama masih berusia 15 tahun. Saat itu Profesor Hoek berusaha mengembangkan koloni simpanse di kebun binatang Royal Borders Belanda menjadi perawat Mama yang pertama. Nah, Mama sendiri adalah simpanse yang lahir di hutan belantara dan tumbuh menjadi hewan liar. Bahkan dikenal sebagai seorang nenek dalam koloni simpanse karena memiliki sifat yang dominan keduanya. Kemudian saat Prof. Hoek mendapatkan tugas di tempat lain. Hingga pada bulan April tahun 2018, lalu Mama yang saat itu berusia 59 tahun sedang sakit dan tidak nafsu makan sama sekali. Para penjaga melakukan segala cara agar Mama bisa pulih. Saat kabar itu sampai di telinga Prof. Hoek, ia langsung terbang menuju kebun binatang Royal menemui sahabat lamanya. Awalnya Mama yang saat itu terlihat sangat lemah tidak begitu mengenali Prof. Namun lambat laun mengenalinya setelah beberapa menit. Prof. Hoek mengelus-elus tangan Mama, ia pun tersenyum tiada henti memandang Prof. Hoek. Dan tak lama ia pun mau kembali makan setelah disuapi Prof. Hoek. Apalagi pas tahu kalau setelah pertemuan ini Mama akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di bumi. Ya ampun sedihnya. Seorang pengusaha dan konservasionis Inggris John Demian Anderokkels Aspiamal. Awalnya sejak tahun 2008 Demian ini telah mempelopori upaya konservasi untuk menyelamatkan lembur bambu besar yang sudah terancam punah. Ia pun mendirikan Yayasan Aspinal dan berniat menutup semua kebun binatang dan mengirim hewan-hewan penangkaran ke alam liar sebagai habitat aslinya. Selain itu Demian juga diketahui telah memelihara beberapa bayi gorila salah satunya diberi nama Kuibi hingga terjalin ikatan batin yang kuat. Keduanya menjalin persahabatan namun sempat berpisah lima tahun lamanya. Hingga akhirnya Demian yang rindu mencoba kembali bertemu dengan Kuibi di hutan lebat tempat Kuibi tinggal. Beberapa orang memperingatkan Demian bahwa saat ini Kuibi telah menjadi seekor gorila liar yang mungkin bisa sangat berbahaya dan mencelakainya. Namun apa yang terjadi saat Kuibi mendengar suara teriakan Demian dari pinggir sungai? Ia segera menampakkan diri dan mendekat dengan hati-hati. Demian menghampiri Kuibi dan Kuibi pun menyambut dengan ramah. Keduanya saling bercengkrama Kuibi bahkan memanggil anak dan istrinya untuk diperkenalkan pada Demian lalu memeluk Demian seakan tidak mengizinkan pergi lagi. Kevin Richardson berhasil menyelamatkan dua ekor singa kecil yang tenggelam di sungai dua anak singa yang malang tersebut ditelantarkan oleh ibunya dan jika tanpa bantuan Kevin. Kedua hewan ini sudah pasti ditangkap oleh para pemburu. Selama masa pengasuh kedua anak singa tersebut diberi nama Max Emmer. Keduanya menerima banyak perhatian dari Kevin sehingga ketiganya membentuk sesuatu ikatan yang cukup kuat. Kevin bahkan mengatakan bahwa Medan Emy adalah belahan jiwanya. Namun setelah keduanya tumbuh dewasa mereka harus dilepaskan di alam liar. Di mana dia kembali ke alam liar untuk menemukan kembali dua singa yang pernah dirawatnya tujuh tahun lalu. Kru kamera menemukan kawanan singa dan mendekatinya mereka bereaksi agresif. Namun sesaat kemudian Kevin mendekati mereka meski dia tahu nyawanya terancam. Kevin mendekati bisa disangka momen reuni pun terjadi di mana salah satu singa melompat ke arah air dan langsung menuju Kevin. Seolah menerkamnya namun bukan mencabiknya singa tersebut malah memberikan pelukan selamat datang pada Kevin. Seolah menerima kasih.